Hai guys, ketemu lagi di jam segini sendirian, salah-salah kenapa gue jadi salah intro, ketemu lagi di konten lagi JGT dan sekarang kita, uh, dapet kepretan dari aplikasi, dia bilang last set list ramune, waduh apa nih, kalau kita kopas itu linknya maka kita akan menuju ke sebuah, ah, ah, apa tuh, eh, nongol, oke, kita tukar saja ini rupanya video dari Rizky Renaldi, ini memang uploader yang sangat luar biasa Koteinokoinu, sekuliat papi, akhirnya dikontenin juga, ini gue matiin dulu ya, hemat listrik, nah, akhirnya nih, waktu itu sempat dicekringin di livebung John Fair, waktu di Twitch, dan kami sempat mereag secara langsung tapi, waktu itu, alat rekamnya ada sedikit error, jadi, tidak kesave gitu, nah, kali ini akhirnya, dicekringin lagi, walaupun gue sudah pernah nonton, tapi mari kita, mereview saja lagu ini Hanya 10 detik pertama itu sudah cukup untuk menjadi bahan guyonan antarwota ya, kalau mau ngatain sesama temennya ya, ada seekor anak anjing sambil nunjuk gitu, sangat luar biasa padahal sebenarnya polos banget ini lirik tuh, literally ngelihat seekor anak anjing, tapi, ya, maklum lah kalau di Indonesia ya anjing itu, ya, seringkali kita gunakan sebagai kata untuk, antara mengatain temen atau memuji temen, benar gak? kalian kalau memuji temen sekarang bisa pakai kata anjing lah, anjing lo keren banget misalnya kayak gitu, iya gak sih? Tuh, choreonya juga, set, kayak papi Wih, iya nih, ingat gue, feel lagunya tuh kayak, mati, kayak beach sandal, antara beach sandal atau, pokoknya yang dua per dua, duk tak, 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 duk tak Siapa sih? Christy bukan? Kalau salah sorry-sori Namanya juga masih ngafal Bener kan? Masa gue salah? Siapa tau gue salah Bermain beltong Sama brush sectionnya juga sangat kaya di lagu ini Ini M02 ya kalau gue gak salah ingat ya Wih chordnya manis Itu tengah ayak tuh Tau gue Gila-gila liriknya Gue penasaran sama liriknya nih Waktu kelas ini sedang berlangsung Tiba-tiba aku mikirkan dirimu Ini sebenernya lagu cinta Tapi mengedepankan si anak anjing aja Gue pengen tau nih porsi anak anjing ini Posisinya sebenernya itu ngapain sih Wajah samping Berapa kali kata wajah samping Ini nongol di liriknya Akipe ini Canggih sekali Oh jadi point of view-nya adalah si cewek yang adalah Apa namanya Murid gitu ya di sekolah-sekolah Terus suka sama cowok di kelas sebelahnya gitu ya Sambil menyipitkan mata Oke To the point juga sih liriknya nih Membuat hati gue jadi bingung Gak dibungkus dengan kayak kata-kata buitis gitu Bagus dong Terus anak anjingnya ngapain Oke kita simak liriknya Yang mendonga ke arah kelas Seperti mencari seseorang Oh Apakah yang dia maksud ini sih Si Apa namanya Sudut pandang orang pertama ini Si akunya ini Dia Analogikan sebagai Anak anjing Bisa jadi sih anak anjingnya juga Sebuah analogi dari cinta itu sendiri Suka berkeliaran tanpa arah Tiba-tiba nyangkut ke satu cowok Terus suka Gitu gak sih Sotoy aja dulu Sotoy-sotoy berhadiah Gak berhadiah juga sih Saat aku ditunjuk oleh guru Jadi terbata-bata Lalu ditimpuk dengan bata Oh gak gitu Oh Ada kata unbelievable doang Diselipin bahasa inggris Lumayan Ayo konsen Ayo konsen dong Konsen kan sebenernya Kependekan dari kata konsentrasi ya Alih-alih pake kata konsen Kenapa gak pake Ayo fokus Gitu kan lebih Tapi yaudahlah ya Gue So-so mengkritik aja nih Yoi Sinkos tangen Gue udah lupa lagi Belajar matematika Asik Jawaban dari The Newton Karena The Newton tuh Bisa dihitung juga guys Gak cuma Sinkos tangen aja Yang bisa dihitung Nah ini tasnya Oke Murid saat pelajaran olahraga Murid saat pelajaran olahraga Terlihat tidak peduli apa-apa Sebenernya memang Pelajaran olahraga tuh Memang pelajaran yang Tidak butuh otak sih Karena ya lu Yang bermain fisik gitu Ketika lu sudah Berjam-jam Belajar Mata pelajaran lain Fisika Matematika Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Mandarin Kalau ada Geografi Sejarah Gitu-gitu kan Lalu lu disuguhkan Dengan pelajaran olahraga Jadi otak lu bisa sedikit Beristirahat Otot lu yang bermain Maka jelas Murid itu Terlihat Terlihat tidak peduli Apa-apa Main aja udah Bahkan si pendatang kecil Mereka tidak memanggilnya Siapa sih Maksudnya pendatang kecil tuh Si Schoolyard puppy itu ya Andaikan ku bisa Bergegas Dengan tangan ini Mendekat Kepala ku akan dilus Iya bener Kepalanya akan dilus Kepala ku Aku kan disini Dianalogikan sebagai Si Anak anjing ini gitu ya Jadi bukan si cowoknya Yang si anak anjing Tapi kita gak tau aja Sifat aslinya si cowok Siapa tau Beneran Kayak anjing Gak ada Apa tujuanku kesini Aku bertanya dalam hati Dalam hati Saat aku Bahkan tidak menyadarinya Cinta tuh memang kadang Suka datang tidak disadari Aku datang untuk bertemu dengan Padahal dia tuh Datang ke sekolah Buat belajar Tapi sekarang tujuannya Sudah berbeda Sudah berbelok Datang ke sekolah Untuk bertemu dirimu Gitu Ini bisa di medley banget Ini ke beach sandal Atau kemana gitu Masuk lagi ke ref Sifatnya kecah Wah gila Dia banting Itu bassnya tuh Coba-coba gue dengerin lagi Berlawanan dengan chord yang dituju ini Chordnya kan Do Si La Sol Dan biasanya Bass itu menahan root Atau akar dari kunci itu Tapi disini dia yang ikutin Dia Tuti lah istilahnya Unison Unison Mi Mi Redo Jadi gitu Harusnya biasanya bass tuh Ngambil Do Si La Tapi disini Ngikut dia sama melodinya Mi Redo Oh Mi Redo Si Mi Redo Si Langsung ke Re Minor Sol Ngangkat Itu mute tadi Apa yang akan kita omongkan Apa yang akan kita omongkan Dia pake kata omong Bukan Bukan permainan itu yang omong as Bukan Yang ada impostornya Bukan Ini Kan tadi gue pikir Gue mencari kata yang lebih baku gitu Apa yang akan kita bicarakan Tapi kalo bicara Kan Tiga suku kata bicara Kita cuma Butuh dua suku kata omong Apa yang akan kita Masa kata kan Apa yang akan kita Iya gak bisa ya Aku suka lagu ini Seru Tentang Menceritakan tentang kepenasaranan Seorang wanita Terhadap Si cowok yang Beda kelas itu Lalu dia Ibaratkan Perasaannya sebagai Anak anjing Yang penasaran Gitu Gemes gemes Apa terakhir Kok Ada aja ya Kalo Lagu selesai tuh Suka ada wota yang Tiba-tiba teriak gitu Kata-katanya bisa bervariasi Tergantung siapa Member yang ditonton Dan kepada siapa Hatinya berlabuh Oke kita selesai dulu Sampai disini Terima kasih Sudah mencekring Sampai jumpa lagi Di episode Episode Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa lagi